Halo guys, welcome back to channel Monstersaku, balik lagi bersama gue Daru disini dan gue tadi baru aja selesai live perjalanan gue mendapatkan Shiny Ditto, jadi kalau kalian belum liatin live gue, gue akan kasih rekamannya nanti linknya disini ya, mungkin highlightsnya, disitu gue ngasih tau apa itu Pokemon Go Kanto Tour secara detail kayaknya di bagian awal video, jadi gue gak akan jelasin panjang soal Pokemon Go Kanto Tour di video ini, jadi sekarang gue udah mendapatkan Shiny Ditto ya, ini highlights Pokemon di Pokemon Go Kanto Tour ya, Shiny Ditto, Shiny Mew, dan juga yang paling susah sebenarnya Shiny Snorlax, mudah-mudahan nanti selama perjalanan gue nyelesain quest Shiny Mew, gue juga bisa dapetin Shiny Snorlax ya, mudah-mudahan itu kayaknya cukup dicari kayaknya, ada beberapa hal menarik yang emang waktu streaming gue juga gak tunjukin disini, nomor 1 adalah Go Tour Challengers ya, jadi di sekitaran kita itu, dekat-dekat Pokestrip itu ada Challengers yang terdiri dari trainer asli, trainer beneran yang sudah disubmit data mereka ke dalam Niantic, ini salah satu trainer yang sudah mensubmit dan timnya, timnya ini juga dia sendiri yang pilih, jadi kita akan coba battle disini ya gila, ini battle-nya pake apa, ini kira-kira battle-nya dengan apa ya alright, kita akan coba lawan melunakan Triple Dragons dari Sinnoh Regen, yang mudah-mudahan akan di remake, mudah-mudahan loh, ternyata cuma Nidoran guys ya, gue terlalu OP milih Pokemon-nya, maafkan saya siapapun ini trainer oke, Pokemon kedua dia adalah Koffing, dan Pokemon ketiga dia adalah Genggar, kayaknya dia pilih jenisnya itu loh, Pokemon Poison Poison type ya, jadi interesting choice, jadi kayak dia semacam spesialis di Pokemon Poison next one yang mau gue kasih tau juga disini, kita bisa tracking apa aja yang kita yang kurang untuk melengkapi Pokemon dari Kanto, contohnya gue sekarang masih harus trade dari Green version ya, jadi gue harus trade Miout, Bellsprout, dan juga Pinsir harusnya gak susah sih, teman-teman gue banyak banget yang milih Green ternyata, jadi harusnya gue gak susah dapetin ini dan kita tiap jam itu juga akan ada spawn yang berbeda dari Pallet Town, Pewter City ini gue yang kurang, ternyata gue kurang di Glade, terakhir kita nanti akan sampai di Pokemon Go, Kanto itu di Pokemon League-nya yang ini spawnnya kalian bisa lihat sendiri dan untuk Kanto Research-nya ini semua udah gue selesaikan ya, selama gue live streaming tadi, dan kita akan lihat ini dapet apa ya Dito lagi tapi yang ini gak sih, ini yang ini gak sih, ini 3.40 dan setelah itu dari Special Research kita ada raid, nah ini kayak kita agak dipaksa sama Niantic ya untuk ngerade, tapi gak apa-apa ternyata kita itu dapet 6 free pass dari gym jadi kita harus ke gym sekarang untuk spin gym habis itu kita dapet 6 free raid pass ya kalau gak salah, dan kita tadi dapet 3 free remote pass, jadi total ada 9 disini dia ada 8 Pokemon yang harus kita raid jadi harusnya dia ngasih berlebih sini ini cukup baik, tapi terpaksa kayaknya kita harus pergi keluar nanti kita akan pergi keluar untuk selesaikan Kanto raid ini dan tentu saja kita bisa tracking apa aja yang sudah kita evolve untuk bibit-bibit yang sudah kita dapetkan selama spawn dari tiap jam yang tadi ya jadi kita akan harus evolve mereka semua ini agar kita mendapatkan reward-nya nanti so, jadi rencananya gue akan ngider sekarang mungkin akan di mobil aja jadi gue akan ngincar raid-raid disini terutama untuk Snorlax ya karena gue masih mencari shiny Snorlax-nya let's see, let's go sekarang gue lagi ada di Gandaria City nih rame banget disini ternyata, gila tapi gue kayaknya gak akan turun ke mall jadi gue akan ngider aja pakai mobil di sekitaran sini gue juga pakai Goplus disini sebenarnya tujuan gue kesini untuk ngeraid tadi gue udah dibantuin teman-teman dari Razor untuk ngeraid Maltress Mewtwo juga dan Zapdos itu kita udah ngeraid di live streaming tadi gue jadi sekarang kita tinggal yang ini yang belum ini nah, gue rencananya disini mau coba ngeraid kalau yang bintang 3 harusnya gue bisa solo jadi gue bisa sendiri cuman yang agak susah kayaknya yang si Arti Kuno jadi di Arti Kuno ini mudah-mudahan gue bisa invite orang ataupun yang di Gandaria sini itu mereka juga pada ngeraid Arti Kuno ya mudah-mudahan jadi sekalian gue nyari shiny yang lain sambil muter-muter aja kayak gini cuy lagi pandemi sih gue males turun jadi gue mau ngeraid di mobil aja oke, kita akan coba raid Kangaskan kita pake freeride pass yang ada jadi gue disini mau muter balik muter-muter aja disini mudah-mudahan kita bisa ngeraid entah harus masuk atau turun gue ke mall ya oke kita udah ngelain Kangaskan sendirian emang harusnya bintang 3 gak susah sih atau TR3 itu gak susah kamu bisa solo jadi kita bisa solo kalau TR3 pastikan counternya yang bener aja tapi ya Kangaskan ini regional dari Australia ya jadi kita sekarang bisa dapetin Kangaskan buat kalian yang belum pernah dapet jangan sampai dilewatkan ini kesempatannya ya oke, got it berikutnya nah, ada Arti Kuno nih ada Arti Kuno kita akan coba balik ya kita akan coba muter balik oke guys akhirnya pas muter-muter udah agak jauh dari gym ternyata ada yang raid Arti Kuno nih kayaknya ada temen gue juga disitu kayaknya dia lagi main di dalam tapi gue gak mau turun jadi harusnya abis ini gue bisa bebas raid solo oh gak shiny ternyata that's okay alright berikutnya Fairfetch D ini kita gue tadi gak sempet pilih Pokemon yang bener gue asal pilih rock aja mudah-mudahan jurusnya bener ya so far seharusnya bener dan kita kayaknya berdua ada temen juga akhirnya gue ada temen juga oke we win kita lihat shiny atau enggak ya enaknya kita ngider kayak gini kita bisa pakai raid orange sih maksudnya raid pass yang orange itu jadi gratis dibagiin 6 sampai dengan 6 ya sama Niantic jadi harus kalian bisa manfaatkan itu kita disini tinggal ngerjain Mr. Mime dan juga Tauros ya jadi kita akan coba cari itu mudah-mudahan bisa ketemu di sekitar sini juga gue sekarang udah nemuin raid Tauros tapi udah gak digancit lagi sekarang gue dipondokin namol sambil gue jalan pelan-pelan kayak gini asal kita udah tabok pas go harusnya kita aman sih kalau kita pergi jauh-jauh dari gym ya oke let's do this ya sekarang baru kita bisa ngegas let's go tinggal kita lihat shiny atau enggak ya oh not shiny tapi that's okay now sekarang kita tinggal nyari Mr. Mime oke sekitar sini gue masih belum lihat Mr. Mime sih guys gila gue ketemu shiny D-glade di jalan aduh ini gue harus hati-hati susah nangkep sambil jalan jangan ditiru ya guys jangan main kayak gue ini sebenarnya cukup berbahaya jadi jangan ditiru oke we got it shiny D-glade kayak ini shiny D-glade pertama gue deh wah event ini gue makin suka sih so far gue cukup puas dengan event ini alright guys gue ketemu Mr. Mime tapi tinggal 2 menitan gue enggak tahu gue sempat atau enggak soalnya gue kejebak lampu merah oh shiny siter yes gila ini salah satu shiny yang gue cari-cari ya akhirnya gue bisa dapetin shiny siter I love this event gue suka event ini nice sekarang kita tinggal kejar Mr. Mime ini lampu merahnya gelom hijau-hijau oh my god shiny siter oh my lord oh my lord yeah ini shiny siter pertama gue nice kayaknya sih gak sempat ini lampu merahnya lama banget cuy kita coba cari yang lain masih panjang waktunya akhirnya setelah gue muter-muter-muter susah banget nyari Mr. Mime ini dan kebetulan di tempat rumah gue ternyata ada jadi gue sekalian parkir disini gue kalau bisa main pogo tuh kalau bisa sebisa mungkin jalan kaki sih tapi ya kondisi lagi begini jadi sekarang kita akan raid Mr. Mime wow di sasa terakhir ada satu orang lagi join nice gak liat lagi tadi gue namanya siapa tadi kayaknya tadi agak sedikit ngereks tapi yang penting kita bisa ngalahin dan kita bisa dapetin Mr. Mime hell yeah Mr. Mime alright kita udah dapet Mr. Mime dan harusnya dengan Mr. Mime tadi gue udah menyelesaikan go tour kanto yang raid ini udah bisa gue selesaikan sekarang kita akan claim kalian akan dapetkan apa ya Snorlax tapi gak shiny guys jadi setelah raid tugas gue sebenernya tinggal ngelengkapin beberapa Pokedex yang di setiap jamnya belum penuh ya ini kayak Fusia City gue ternyata masih perlu nangkep Grimmer dan juga Kofing lalu untuk di Pokemon League gue perlu nangkep Seal dan juga Porygon jadi sambil gue nungguin itu mungkin ada baiknya gue juga ngasih lihat ke kalian apa aja yang harus gue lakukan yaitu evolving kayak begini jadi gue harus evolve Pokemon Pokemon ini bibit-bibit yang udah gue tangkepin tadi atau yang sebelumnya gue udah punya juga gue bisa evolve sekarang itu tetep kehitung ternyata tadi gue udah coba soalnya gue udah coba ke Shadow Bulbasaur ternyata itu juga kehitung ke Ivysaur dan juga ke Venusaur jadi gak harus koleksi Pokemon yang baru kalian tangkap kita kan coba Ivo-Ivo dulu kali ya sambil nungguin posen juga gini Ivo-Ivo gini tapi kalau kalian Ivo kayak gini apalagi kalian Ivo-nya banyak jangan lupa Lucky Egg ini lumayan banget XP-nya jadi tadi gue sempet lupa sih Lucky Egg tapi untung terakhir-akhir gue inget jadi gue sekarang lagi on the way balik mau jemput keluarga gue dulu habis itu mungkin sambil istirahat gue sambil Ivo-Ivo juga di rumah habis gak tau kalau misal masih ada moodnya mungkin gue akan ngidur lagi tapi ya let's see lah nanti gimana so far masih banyak yang harus gue Ivo baiklah nah sekarang gue udah di rumah jadi sebenarnya singkat cerita tadi pas gue jemput keluarga gue ternyata anak gue pengen jalan-jalan dulu di sekitar kompleks jadi tadi kita jalan-jalan dulu di sekitar kompleksnya rumah orang tua gue jadi disitu kita jalan-jalan dan ternyata seru juga gue sambil jalan-jalan sambil main disana ketemu dengan beberapa shiny terus anak gue having fun terus gue jadi kayak enjoy banget gitu ternyata main pogo ini dengan menyalakan incense gue juga udah bisa menikmati event gue mungkin mau recap aja apa yang sudah gue lakukan selama event jadi untuk event gue udah berhasil menyelesaikan semua task untuk tiap kota yang ada Pallet Town Pewter City Serulian dan seterusnya ini gue udah berhasil ngumpulin semua Pokemon yang ada cuman gue belum selesai untuk trading jadi nanti gue besok-besok masih harus nyari teman untuk trading terutama dari version green kemudian yang masih PR buat gue juga sebenarnya Ivo-Ivo ini nah ini cerita lucunya yang Geodude itu tadi gue banyak dapetin cuman selalu gue buang entah kenapa gue gak kepikiran untuk Ivo dulu baru gue buang jadi ini ada beberapa Pokemon yang belum gue Ivo bahannya sebenarnya gue ada semua jadi nanti gue tinggal Ivo ini gak susah yang susah ini sebenarnya si Vaporeon karena untuk Ivo jadi Jolteon Vaporeon dan juga Flareon ini gue terpaksa harus mengambil rute random ya karena gue udah pernah menggunakan trik nama itu gue gak bisa lagi pakai jadi coba kita coba sekarang siapa tahu dengan adanya kalian yang nonton gue bisa Ivo-Ivy menjadi Vaporeon karena dari tadi gue gak berhasil dari tadi gue gak berhasil Ivo-Ivy menjadi Vaporeon ini kita akan coba yang shiny sekalian siapa tahu bisa menjadi shiny Vaporeon let's see kalau ini gagal yaudah gak apa-apa sih dari tadi kalau gak Flareon Jolteon susah sekali untuk recapnya kita coba lihat hasil perolehan shiny gue yang sudah gue dapetin hari ini ya ini beberapa juga udah ada yang gue trade jadi Icons gue dapet dua satu satu udah gue evolve Pikachu gue dapet dua Ninetales ini gue tuker sama temen gue gue tuker dengan Odis jadi Odis tadi gue dapet tiga empat bahkan karena udah satu udah gue ubah jadi file plume Diglett juga gue udah dapet Manky dapet Growlite dapet dua satunya gue Odis evolve Abra Cloyster Onyx Drowzy Krabby Scyther Electabas Magikarp Dito ini semua pasti dapet yang beli event kemudian ada juga Kabutops nah gue seneng gue overall gue seneng karena shiny yang gue dapet ini kebanyakan yang baru ya Arbok itu baru gue baru sekali ini dapet shiny Arbok makanya tadi gue Evo Ninetales ini juga baru buat gue file plume itu juga baru banget buat gue kemudian Manky ini juga baru buat gue Arcanine ini juga baru buat gue Cloyster baru Onyx juga baru Scyther yang gue cari ternyata gue bisa dapetin di event ini jadi gue overall happy banget dan kabutops ini juga baru buat gue ya Dito pasti baru untuk semua orang ya jadi pengalaman gue dengan event ini gue cukup happy karena awalnya gue gak punya ekspektasi apa-apa dengan shiny rate-nya dan event-nya juga yaudah karena gue udah pernah beli tiketnya jadi mau gak mau kan pasti akan gue jalanin tapi ternyata kemasannya cukup menarik kemudian shiny rate-nya juga ternyata ini diperbesar gak kayak go fast kemarin benchmark gue itu selalu go fast ya karena go fast itu shiny rate-nya ampun deh jadi jadi ternyata shiny rate yang kali ini itu ditingkatkan oleh Niantic nah maka dari itu gue bisa bilang Niantic udah bener-bener ngemas ini dengan cukup matang ya tapi ini ada tapi-nya guys kalau kalian lihat streaming gue itu ada yang komen bang ini kenapa gue gak beli tiket tapi gue dapet quest shiny Dito gue kira itu bercanda gue kira juga itu cuman kayak bug atau apalah ternyata emang bener guys bocor eventnya event ini bocor ke orang-orang yang tidak membeli tiket jadi mereka yang beruntung yang sadar dan memanfaatkan event ini itu mereka bisa mendapatkan hal yang sama seperti tadi gue itu tanpa membayar speser pun apa bedanya gue dengan mereka kenapa gue harus bayar tapi ternyata Niantic disini juga akan gue kasih screenshotnya di twitter sudah memberikan informasi resmi kalau mereka akan mengadakan event tambahan buat kita yang sudah membeli tiket secara resmi ya overall gue happy banget dengan event ini shiny nya gue udah dapet banyak yang gue belum dapet dan gue akhirnya dapet dengan event ini tapi lagi-lagi Niantic eksekusinya itu kurang menurut gue so guys buat kalian yang sudah memanfaatkan event ini tanpa bayar congrats mudah-mudahan kalian juga merasakan hal yang seru dan kalau nanti tahun depan diadakan event seperti ini lagi kalian akan consider untuk beli setidaknya kalian punya pemikiran hal itulah jadi kalian bisa nabung dari sekarang buat kalian yang pengen beli menurut gue sih pasti akan ada sih event Pokemon Go Tour yang Jotto jadi yang game 2 nya nanti pasti akan ada di tahun depan jadi itu dulu kali yang mau gue sampaikan di video ini mudah-mudahan video ini juga bisa menghibur kalian dan berguna buat kalian juga nantikan video gue selanjutnya gue masih ada PR untuk encounter Shiny Mew kita akan lihat nanti questnya seperti apa dan bagaimana cara kita encounter Shiny Mew oke see you in the next video see you guys bye-bye selamat menikmati